Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi lor Semoga kita sehat-sehat semua ya Pagi ini kita akan boys tipis-tipis lagi Gas Kita belok kanan menuju jalan Langenarjan Kidul Di sebelah kanan ini adalah benteng yang manjang dari pelengkung gading sampai pojok beteng wetan lur Bentengnya terlihat masih kokoh Kita belok kiri memasuki jalan gamelan Di sebelah kiri jalan itu ada penjual kelapa muda lur Wah barusan datang hijau-hijau ini Seger Wah Terutama kalau siang hari mantep mestinya Rupanya dulu kampung gamelan ini merupakan tempat tinggal abdi dalam gamel yang mengurus kuda milik sultan Saya kira gamelan itu musik ternyata bukan Di sekitar sini masih banyak bangunan lama yang esotik Kita memasuki sentra makanan khas Jogja yaitu gudeg lur di jalan Wijilan Di depan sana ada pelengkung Taruna Nasura Pelengkung ini juga sering disebut pelengkung Wijilan karena berada di daerah Wijilan Dinamakan Taruna Suro karena dulu pintu ini berisikan prajurit-prajurit muda yang menjaganya Pelengkung Taruna Nasura masih utuh bangunannya Walaupun tembok beteng di kiri dan kanannya sudah hilang dan berubah jadi pemukiman warga Kita belok kiri menuju alun-alun utara Yogyakarta Alun-alun utara atau dalam bahasa Jawa disebut alun-alun lor merupakan salah satu landmark kota Yogyakarta yang berubah sebuah tanah lapang yang berada di depan keraton Yogyakarta Kita belok kanan lur menuju titik nol Yogyakarta silahkan untuk melihat videonya klik di pojok kanan atas Kita masuk jalan Sriwirdari Di sebelah kiri ada Shopping Center adalah pusat buku murah dan terlengkap di Jogja Di sebelah utara Shopping Center terdapat Taman Budaya Yogyakarta Adalah gedung yang berfungsi sebagai tempat pameran pertunjukan dan berbagai kegiatan seni lainnya Di depan adalah pasar Beringhar Jolur bagian belakang Kita ambil belok kanan Wah rame nya semoga jualannya laris semua ini Amin Belok kiri melewati jalan Suryatomo menuju arah utara Dulu jalan Suryatomo ini dua arah lor Tapi sekarang hanya menuju ke utara saja Bangunan kotak berwarna putih dan hitam ini adalah bangunan gardu induk listrik Yaman dulu Yang oleh orang Jawa disebut sebagai babon animlur Di atas itu adalah jembatan kereta api kewek Kita juga melintas di atas jembatan Kalijode ini lor Memasuki pasar bunga Kota Baru Banyak di kiri jalan ini kios-kios penjual bunga Masjid Suhada Kota Baru Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pejuang Pemerintah memberikan hadiah kepada rakyat Yogyakarta Atas perjuangan mereka dalam melawan penjajah Dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Merdeka Menewati tanjaan Tanjaan Menewati tanjaan Terima kasih Terima kasih Kemudian akhirnya sampai Tugu Yogyakarta Lur wah ini sudah satu bulan kita enggak goes lewat sini jalannya sebetulnya masih ditutup ini karena PPKM entah siapa yang buka akhirnya bisa ke selatan ini ternyata rame sampai stasiun Tugu Yogyakarta wah jangan lama enggak naik kereta udah dua tahun ini perlintasan kereta api ini khusus untuk kendaraan yang tidak bermotor tapi kadangkala pengendara motor itu mengakali dengan dituntun untuk melintasinya gedung DPR di daerah istimewa Yogyakarta ini wah lama enggak nge-mall ini Malioboro mall ini kiri jalan berikutnya di jalan Malioboro ini ada pasaran Beringharjo pasarnya Jogja yang cukup besar Lur di selatanya ada menara sirine yang disebut Gauk Pasar Gedi Meringharjo sebelah kanan adalah istana Yogyakarta atau gedung agung sama halnya dengan istana kepresidenan lainnya yaitu sebagai kantor dan kediaman resmi presiden Republik Indonesia selain itu juga sebagai tempat menerima atau menginap tamu-tamu negara sejak 17 Agustus 1991 istana ini digunakan sebagai tempat memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan kita melintas Gapura yang dulunya pelengkung namanya Jagasura kalau di video sebelumnya kita belok kiri sekarang belok kanan menuju berempatan Taman Sari salah satu pojok peteng di sisi barat Lengkung Gading yang dinamakan pojok peteng kulon oke Lur terima kasih atas atensinya jangan lupa subscribe like and share karena subscribe akan membuat kita terus berkarya untuk menampilkan video yang lebih menarik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh